kan masuk ini harus bawa uang 500 ribu orang ini gak punya uang kan mudah bisa menyembuhkan segala penyakit dengan hitungan detik kamu disini jangan ngeremein saya ya bukan ngeremein jangan rendahin nih kamu apain ini pak wah yang dahak itu yang lebih kental gitu subhanallah bisa satu juta itu bisa satu juta sallallahu ala muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala muhammad sallallahu alaihi wasallam ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika salam alaika salam ala muhammad sallallahu alaihi wasallam salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sayang untuk para sedulur sebaya dimanapun anda berada semoga anda semua selalu dalam lindungan alaikum warahmatullahi wabarakatuh salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kesempatan kali ini kita bertemu lagi dan kali ini saya ingin menguak misteri siapa sebenarnya Kiai Subro dan sebenarnya saya mantau mengintai beberapa saat ini itu Kiai Subro itu memiliki banyak santri luar biasa luar biasa luar biasa luar biasa luar biasa dan satu lagi saya ingin mengetahui sebenarnya apakah benar Kiai Subro itu yang mengendalikan Hindun dan apa sebabnya Kiai Subro melakukan itu apakah karena dendam atau karena iri atau karena takut tersaingi atau apa walaikum warahmatullahi wabarakatuh tapi yang jelasnya saya ingin menguak misteri dibalik kelakuan yang dilakukan Kiai Subro kita mulai dari mengintai dari santri-santrinya karena kita juga tidak mungkin tidak mungkin bisa mengetahui titik kelemahannya tanpa kita ketahui dari santri gimana netizen ada yang komen banyak siapa Kang Adin masalah Kang Adin iya dan juga kita diperingatkan untuk berhati-hati menurut netizen apa yang menyebabkan Kiai Subro berlaku seperti itu mas 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 Kang Adin selu Kang Mas selu anda siapa? seluruh seluruh ini ada apa kok seperti ini berasa gerusuk ada apa ini loh ini masih ngeyel aja nih orang ngeyel gimana kan masuk ini harus bawa uang 500 ribu orang ini gak punya uang terus masih ngeyel mau masuk dia mau masuk terus gak boleh masuk betul 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 karena tidak memenuhi syarat kita pak syaratnya apa harus bawa uang 500 ribu mereka suruh saya masuk bawa uang 500 ribu gak mau gimana bundawan mas tapi gak gitu kan mas kita awalnya datang katanya uang pendaftaran itu 100 ribu bukan 500 ribu nah kita kembali lagi karena Kak Nadine sudah semakin parah jadi kita kembali lagi bawa uang 100 ribu cuman ditolak lagi kita malah disyukurin jadi awalnya itu cuma 100 ribu tapi tiba-tiba 500 ribu nah ini maksudnya gimana mana mbak mana ada 100 ribu itu saya kan minta 500 ribu udah persyaratannya disini tuh uang 100 ribu 500 ribu bisa masuk itu kemarin beda hari beda harga pak waduh beda hari beda hari mereka menilai semua itu kena uang ya masalahnya begini mas ya sebenarnya kenapa sih bisa semahal itu untuk bertemu saja harus 500 ribu apa sih yang menyebabkan semahal yang mau mereka temu itu bukan orang sembarang oh bukan orang sembarang iya kiai saya itu orang yang sudah luar biasa oh subhanallah luar biasa apa sih guru njenengan kiai njenengan ini sehebat apa dulu kalau menyembuhkan kakinya itu cuma detik kaki seperti ini bisa mengobati cuma hitungan detik ya betul tapi kan ada harganya oh iya iya ada harganya jadi kalau misalnya tidak memiliki uang pendaftaran ataupun uang konsultasi ataupun untuk bertemu atau pendaftaran itu gimana? tetap gak boleh? ya mohon maaf sekali lalu bagaimana kalau memang keadaan pasien ini sudah cengap 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 gitu gimana? udah tinggal tunggu matinya aja kalau gak punya uang mas oh saya udah gak kuatirnya mas kayaknya mas bangga mas aduh ini sudah gak kuat kan nanti iya ini kan nanti udah gak apa toh ah aku lagi mau masuk oh lagi mau masuk oh iya 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 lagi mau masuk iya iya bener 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 hmmm paham 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 jadi gini mas sebenarnya kiaisubro ini kekuatannya dari mana sih? kok bisa ludahnya saja itu luar biasa lu 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 bukan cembarangan kiaisubro nah belajarnya dimana dia? belajarnya itu mulai ujung utara sampai ujung selatan sudah dijelajahi oh dari gunung ke gunung sudah dia bertapa disana dari situ lah dia mendapatkan kesaktianya itu udah mengebara dari ujung baret sampai ujung timur itu udah itu kiaisubro itu mas hal berarti sudah cukup luar biasa udah jangan diramein kalo kiaisubro kan saktinya itu mantra kuat saya ini bisa dicoba keampuhannya iya ini permasalahannya kok ludahnya itu kok jadi bisa nyembuhin yang seperti ini emang ludahnya itu dibuat dari apa? itu sarananya sarananya? dan salah satu kesatianya Kiai Supro disini dengan ludah bisa menyembuhkan segala penyakit dengan hitungan detik hitungan detik? hitungan detik dari ujung utara sampai ujung selatan sudah tahu siapa Kiai Supro itu oh begitu toh lah enjen dengan kok bisa ikut dengan Kiai Supro enjen dengan dulu? coba karena saya itu gimana ya? apa pernah dibantu oleh Kiai Supro? karena pernah dibantu karena orangnya itu amanah gitu orangnya amanah? sangat amanah terus terus? dan gimana ya orangnya? sangat beragamannya itu sangat kental jangan diragukan lagi kalau Kiai Supro oh lanjut dengan kok bisa ikut dengan Kiai Supro itu gimana ceritanya? karena Kiai Supro itu kan terkenal terkenal saktianya sakti mandraguna jadinya saya berminat ikut saja ke Kiai Supro ke agamaannya juga baik terus ilmunya itu bisa diterima untuk mengobati orang lain oh jadi kelebihannya itu memang sudah cukup dikenal tapi kenapa saya nggak diterima ini? apa karena saya nggak ada duit? kamu kan nggak ada uang itu tadi udah saya kasih uangnya iya kita udah kasih 100 ribu tapi tapi nggak boleh masuk juga kalau amanah, kalau masih adri matraguna lebih jika nggak masuk kalau ada harga yang harus kamu bayar kamu tahu kamu mau sembuh gitu iya kamu sembuh kamu disini jangan ngeremein Kiai saya ya? bukan ngeremein jangan ngeremein selur-selur kamu selur-selur nah jenengan sendiri gimana? kok bisa dengan Kiai Supro ikut menjadi abdinnya itu gimana ceritanya? kaki tangannya kaki tangan? iya mulai dari awal sampai percayanya Kiai Supro itu saya ada di sampingnya oh subhanallah jadi memang bisa terbukti dengan yang seperti ini dengan ludahnya bisa sembuh kami jamin jadi 100 ribu udah tapi naik menjadi 500 ribu kamu minta 500 ribu bukan 100 ribu ya 100 ribu sudah saya buang buat apa? oke lah kalau begitu saya sediakan 500 ribu cuma kami berharap ini bisa ketemu dengan Kiai Supro iya iya selur jangan seperti itu kok langsung gimana gitu hati-hati sabar 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 ini ada 500 ribu 500 ribu berharap ini ada 500 ribu ini 1 2 3 4 5 500 ribu nah ini kan enak iya 500 ribu enak ini ya ini saya sampaikan dulu ya saya kasih masuk dulu kamu tunggu-tunggu sini dulu tunggu sini aja kami tunggu disini ya tunggu dulu disini oh iya ya baiklah nanti bohong lagi minta lain lagi ini saya mau sampaikan dulu bentar mau manggilin bentar apa sabar kamu mau sembuh apa tidak ya tunggu sebentar baik-baik silahkan 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 ya silahkan oh iya memang sini banyak antri ya iya banyak sampai luar kota aja juga datang kesini pantas ya di luar tadi banyak mobil-mobil banyak kereta-kereta itu memang orang minta berobat iya minta berobat sampai antri-antri itu nah itu saya lihat itu ada sepeda motor itu ada tiga itu ada mobil juga itu sudah menginap 2 hari sudah malah antri disini iya biasanya kalau menginap itu suatu malamnya berapa ataupun biasanya kalau menginap gimana gitu ada harganya juga ada harganya juga kalau nginap pasti ada dong karena kan disini semua gak gratis oh biasanya tuh per malamnya berapa kalau nginap per malam 250 oh 250 kayak hotel ya kayak hotel ya yang VIP ada yang VIP ada kira-kira VIP yang kamar khusus lagi kamar khusus ya ada AC gitu iya ada AC TV 400 lebih mahal lah oh iya lebih mahal dari hotel itu tingkat gak biasa biasa itu biasa tapi kan lebar oh cuma dapat snack snack snacknya itu dikasih ludah gak mana tau keberkahannya itu atau makanan yang disediakan itu diludahi dulu atau gimana itu enggak enggak kalau meludahin kan jumlahnya kan berubah itu gak ada harganya sendiri oh ludah harganya sendiri ya ludahnya ada harganya sendiri jadi luar biasa oh jadi ludahnya itu perludah berapa itu biasa perludah sih perludah sih paling murah itu 600 sampai 500 600 ribu wah itu yang ludah biasa yang dahak katanya lebih mahal lagi ya wah yang dahak itu yang lebih kental gitu subhanallah bisa 1 juta itu bisa 1 juta wah ini lain ini wah pengobatan macam apa mas ini sih udah sama ini 500 ribu sudah saya sediakan dong masya Allah jadi memang itu ada harganya sendiri untuk ludah aja untuk ludah aja sudah ada harganya sendiri ada daftar harganya itu sudah ada harganya iya udah ada ngeri ya ngangel tuturan ini berarti yang kamar VIFP tadi itu sekitar harga segitu belum sama ludah ya belum kan ludah ada harganya sendiri cuma dapet snack doang ya mas ya iya cuman snack aja snack tapi nggak plus ludah enggak kan lu aku bilang kalau ludah ada harganya sendiri oh ludah ada harganya sendiri omong 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 ini kira kira kembali enggak ini temannya nanti gara-gara 500 ribu nggak kembali ini pasti nak mau lagi oh alhamdulillah mohon maaf sekali ya 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 ini masih sedang ya lelelelelelelelelelelelelelel往ong gimana iniDasya dengerin dulu dengerin dulu Ya Dao ya saya sudah capek seharian mengobati ini tadi sudah tidak mau menerima pasien kalau kamu bersebar besok lagi dateng ke sini lho jadi kalau misalnya besok kemarin lagi bawa duit lagi ya sudah lain ceritanya nopak kan untuk hari ini kamu sudah datang jam berapa ini kira-kira ini jam malam ya kira-kira untuk besok malam untuk besok hari besok itu kira-kira harganya berapa tergantung kamu datangnya jam berapa kalau pagi kalau pagi masih bisa gula kalau siang kalau siang tuh lain kalau malam ini sudah jam lewat ini gimana guru itu ya hanya untuk ludah harus menunggu waktu dan menyusun lagi waktu besok ada tatanahnya nopak ada peraturannya ada tatanahnya tolong subhanallah ini kayaknya permainan kalian ya bukan bukan kayaknya sabar tidak sabar sabar tapi itu itu hanya berharap ludahnya saja kita harus menunggu ya harus ada tatanahnya itu lah kalau orang udah capek mana kita paksain itu pak sini sini jendengan ini luar biasa gitu layak gimana tuh luar biasa lu bisa dicoba no oh gitu toh berarti bisa dicoba toh bisa tuh itu lihat tuh oke lihat apa itu ini kamu apa ini Pak apa ini kenapa kamu tahu jawab ini lu tahu jawab gimana gimana toh nah bisa kayak gini tempat kami nih Bapak apain ini ini kenapa toh tadi Bapak rangkul ini saya nggak ngerangkul apa-apa toh lucu 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 kamu kenapa ini Pak sadarin Pak Oh gini-gini Monggo beliau biar aja seperti itu mungkin Kiai Supro bisa menyembuhkannya nanti tapi nggak papa eh jendengan nggak papa ini nanti dibawa aja dengan Kiai Supro mudah-mudahan bisa menyembuhkan ya beliau tuh tapi kebab tuh nah tuh nah tu Emilymm Smith hahahaha tuh nah 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 tuh huh itu lucu nah enggakил lagi tidur Pak dibangunin untuk menyembuhkan santrinya Toh santrinya masa harus menunggu besok ini kaki kanannya lagi kaki kanannya lagi atau gini nanti uang 500 ribu kasihkan ke kiai subro untuk mengobati santrinya sendiri ya kalau gitu saya pamit game pacar gitu Pak nggak apa-apa dibawa aja kiai subro ayo Pak Assalamualaikum kelewatan itu harga ludah kok mahal banget kalau dia karena sunggur-sunggurin kita ngusir-ngusir kita tuh 500 cuma dapat snack VIP dapat snack astaghfirullahaladzim kok kayak ini ya netizen kita belum mendapat info kelanjutan dari apa yang harus kita korek selama ini dan semoga aja nanti akan mendapatkan info dan menguak sisi-sisi masalah yang ada di tempat kiai subro dan semoga bisa kita selesaikan kita dengan cara misi kita yang sendiri dengan cara kita yang berbeda dan cara yang khusus yang akan saya tampilkan untuk anda semoga menjadi pengetahuan dan semoga bisa diambil edukasinya dari permainan-permainan mereka yang kudu kita hati-hati dengan manusia yang mudah memanipulasi hanya karena uang semoga bisa menjadi pelajaran saya memas karyo dan saya Kang Adin mengucapkan Wabila Taufiq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tonton! Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!